Sehari-hari, Greg Whitken mengantar warga dan turis di New York sampai ketujuan sebagai supir taksi. Tapi selama bulan Oktober tahun 2019, ia menjadi model kalender. Kalender menampilkan supir taksi New York digagas Shannon dan Philip Kirkman. Shannon berperan sebagai fotografer, sementara Philip mengelola keuangan. Ada sekitar 13 ribu taksi kuning khas New York yang dikemudikan orang dari seluruh dunia. Sekitar 90 persen menurut data statistik New York adalah imigran. Keragaman ini pun tercermin dalam kalender tahun ini. Tema kalender pun bisa serius, bisa santai. Mike misalnya bisa melempar laso. Nazmil menawarkan kopi kepada penumpang. Alam peduli dengan musik pilihan penumpang. Sementara Alex bisa mengatasi tantangan apa saja, termasuk ular dalam taksi. Kalender supir taksi telah dibuat enam tahun berturut-turut. Hasil penjualan kalender disumbangkan kepada University Settlement, sebuah lembaga amal yang membantu imigran dan keluarga mereka. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.